Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Haleluya, shalom saudara dikasih dalam Tuhan Kembali lagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee Saya rindu melalui program ini setiap umat Tuhan boleh terus dikuatkan, diingatkan akan janji Tuhan Dan terus mengalami kuasa karena saya percaya dunia dimana kita hidup juga menawarkan hal-hal yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan Dunia menawarkan kekecewaan, dunia menawarkan sakit hati, dunia menawarkan kepahitan, dunia menawarkan jalan-jalan pintas Sehingga akhirnya kita sadar kita perlu firman Tuhan Dan saya rindu biarlah melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus diperlengkapi untuk terus mengalami kemuliaan Tuhan Haleluya Mari saudara dikasih dalam Tuhan kita kembali akan merenungkan firman Tuhan Kita berdoa kita datang kepada Tuhan Bapak Zorgawi kami mengucap syukur buat hari ini Kami berterima kasih karena hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Kami percaya semua karena anugerah Tuhan Semua karena pertolongan Tuhan Dan semua karena cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami Itu sebabnya kami perlu firmanmu Kami perlu arahan-arahanmu ya roh kudus Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu Sehingga kami mengerti akan kebenaran Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amen, amen Puji Tuhan Nah saudara dikasih dalam Tuhan Suatu kali Rasul Paulus pernah menyampaikan satu perkataan kepada jemaat di Galatia Dalam Galatia pasalnya yang kedua Ayatnya yang kedelapan Galatia pasalnya yang kedua Ayat yang kedelapan Rasul Paulus bilang begini Karena ia, karena Tuhan Yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus Untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat Ia juga, Tuhan juga Yang telah memberikan kekuatan kepadaku Untuk orang-orang yang tidak bersunat Jadi Rasul Paulus dan Rasul Petrus Ini sama-sama melayani Tuhan Tapi memiliki pelayanan yang berbeda Iya kan Inilah yang Alkitab sering katakan Satu tubuh dengan banyak anggotanya Kita satu dalam tubuh Kristus Tapi anggotanya berbeda-beda Ada yang melayani di bagian A, bagian B, bagian C, bagian D Dalam hal ini Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada Jemaat Tiga Galatia Bahwa sama-sama melayani Tuhan Iya kan Rasul Petrus melayani Tuhan untuk orang-orang yang bersunat Tapi Rasul Paulus melayani Tuhan untuk orang-orang yang tidak bersunat Tapi sama-sama diberikan kekuatan Nah hari-hari ini sudah dikasih dalam Tuhan Yang Iblis ingatkan Yang Iblis sedang gencarkan Yang Iblis sedang serang Adalah gereja Tuhan Adalah anak-anak Tuhan Sehingga kita gereja Tuhan terpecah-pecah Kita jangan pernah lupa bahwa Yesus pernah berdoa buat kita Agar kita murid-murid bersatu Iya kan Menyadari akhirnya panggilan kita berbeda-beda Tapi jalannya satu Yakni jalan kebenaran dan hidup Itulah yang Yesus berikan kepada setiap kita Tuhannya satu Iya kan Caranya berbeda-beda Tapi intinya kita gak boleh menyerang orang lain Kita gak boleh menghakimi gereja lain Kita gak boleh menyudutkan pelayanan lain Karena kita percaya setiap kita Ada dalam panggilan kita masing-masing Makanya Rasul Paulus juga ingatkan kepada Jemaat di Roma Dalam Roma 12 ayat 4 Dan ayatnya yang kelima Sebab sama seperti Pada satu tubuh Kita mempunyai banyak anggota Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama Lihat ya kan Ada tugas yang berbeda-beda Tetapi satu tubuh Tangan tetap memerlukan kaki Kepala tetap memerlukan tangan untuk makan Kaki tetap Tangan tetap memerlukan kaki untuk berjalan Tapi semuanya ada dalam satu tubuh Demikian juga ayat yang kelima Kita Walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus Tetapi kita masing-masing adalah anggota Yang seorang terhadap yang lain Jadi saudara dikasih dalam Tuhan Akhirnya kita menyadari Setiap kita mungkin punya panggilan yang berbeda-beda Ada yang melayani dunia sekuler Ada yang melayani full time Ada yang melayani sebagai seorang gembala Ada yang melayani sebagai seorang pelayan gereja Saudara dikasih dalam Tuhan Apapun panggilan kita Siapapun kita Ingat Kita tidak boleh terpecah-pecah Kenapa Iblis atau Satan mau kita terpecah-pecah? Sehingga gampang nyerangnya Kalau Satan sudah membagi-bagi Sudah gereja, sudah berkotak-kotak Ada berkubu-kubu Gampang sekali menyerangnya saudara Karena apa? Karena terpecah-pecah Ada yang kepahitan dengan pengerjanya Ada yang kepahitan dengan jemaatnya Ada yang kepahitan dengan gembalanya Akhirnya apa? Ribut Saling serah Saling tuding Saling menjatuhkan Saling menghakimi Nah disinilah Iblis tertawa Ya Jadi fokus kita tetap Memandang Kristus Ingat Setiap kita punya Berbeda-beda dalam setiap panggilan kita Tapi kita mengerti Yang memanggil kita Kristus Satu Allah kita Itu sebabnya Rasul Paulus juga pernah menyampaikan Kepada jemaat di Korintus Dalam 1 Korintus 3 Ayat 6 Dan ayat yang ketujuh Ketika jemaat di Korintus mulai terpecah-pecah Iya kan? Rasul Paulus bilang kepada jemaat Korintus Dalam 1 Korintus 3 Ayat 6 Dan ayat 7 Aku menanam Apolos menyiram Tetapi Allah Yang memberi Pertumbuhan Jadi setiap hamba-hamba Tuhan Setiap gereja Tuhan Ada Kerjanya masing-masing Tetapi The end of the day-nya Tuhan yang memberi pertumbuhan Tuhan yang mengerjakan pertobatan Makanya ayat selanjutnya Rasul Paulus bilang Ayat yang ketujuh Karena itu yang penting Bukanlah yang menanam Yang penting bukanlah yang menyiram Melainkan yang penting Adalah Allah Yang memberi pertumbuhan Iya kan? Saya ajak setiap umat Tuhan Mungkin kau hari-hari sedang kecewa Dengan hamba-hamba Tuhan Kau sakit hati terhadap pelayan-pelayan Tuhan Kau kecewa terhadap gereja Tuhan Mereka semua adalah makhluk yang tidak sempurna Kita semua manusia yang makhluk yang tidak sempurna Karena itu jangan fokus kepada manusianya Itu yang Rasul Paulus ajarkan Jangan fokus kepada Paulus Jangan fokus kepada Apolos Fokuslah kepada Allah yang memberi pertumbuhan Tapi biar bagaimanapun kita menyadari Kita mesti tertanam di gereja lokal Kita mesti bertumbuh di gereja lokal Dengan cara apa? Menyadari Bahwa setiap kita punya tanggung jawab masing-masing Tidak saling serang Tidak saling menghakimi Tidak saling menjatuhkan Oh pelayanan saya yang paling hebat Oh gereja saya yang paling rohani Oh hamba Tuhan saya yang paling dasyat No Kita semua satu tubuh Kita semua anggota-anggota tubuh Kristus Dan Yesus pernah berdoa buat setiap kita Agar tidak ada perpecahan Agar tidak ada Agar ada kesatuan Karena dimana ada kesatuan Dimana sana ada kesatuan Di sana ada berkat-berkat Tuhan Dimana ada kesatuan Di sana ada kekuatan Dimana ada kesatuan Di sana ada jiwa-jiwa dimenangkan Kita berdoa Kita datang kepada Tuhan Bapak Kami datang kepadamu Hari ini kami diingatkan Selalu kami diingatkan Kami bersyukur Kami punya firman Tuhan Yang selalu mengingatkan kami Selalu menyadari kami Kalau ada di antara umat Tuhan Yang hari-hari ini kecewa Dengan pelayan-pelayan Tuhan Kecewa dengan hamba Tuhan Kecewa dengan jemaah Tuhan Kecewa dengan gereja-gereja lain Tuhan hamba berdoa Dalam nama Yesus Kami tidak mau membiarkan hati kami Dipakai oleh setan Untuk kepahitan terhadap Sesama anggota tubuh Kristus Ingatkan kami Setiap kami punya pelayanan yang berbeda-beda Setiap kami punya Pekerjaan yang berbeda-beda Tetapi kami tetap satu tubuh Kami tetap tubuh Kristus Yang bersatu Yang kami akan melihat Di balik kesatuan Ada kuasa Allah Di balik kesatuan Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Terima kasih Tuhan Yesus Sambah berdoa Menyerahkan setiap umat Tuhan Dimanapun mereka berada Mengalami kuasa Tuhan Memberikan hidup mereka Untuk melayani Tuhan Dan menjadi berkat Dimanapun Tuhan Tempatkan kami berada Amba berdoa Buat yang sakit juga Tuhan jaman dan sembuhkan Amba berdoa Buat mereka yang berbeban Berat Tuhan Berikan pertolongan Tuhan berikan kelegaan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amen Sobat Maestro Anda baru saja mendengarkan Program Bible and Coffee Bersama Pendeta Glenn Latuheru Dari GBI Globe Fellowship Center Bandung Terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda